Praise God, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus yang mengizinkan saya boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya. Dan saya bisa datang ke sini juga thanks untuk Gembala Sidang. Dan juga saya seperti keluarga di sini, gak jauh-jauh saya ketemu dengan Brother Rambing tadi. Oke, ini kali pertama saya datang ibadah jam 8 di tempat ini. Mungkin banyak orang yang belum kenal dengan saya. Gak apa-apa, kata orang kalau tidak dikenal, tidak disayang. Saya ingin disayang oleh kita semua. Jadi sedikit saya mau berkenalan dengan saudara, nama saya Levi, Levi Samodro, saudara ya. Ke orang tanya, kok namanya Samodro gitu ya. Karena nama Samodro diambil dari papa saya, papa saya itu orang Chinese dari Tegal, saudara ya. Mungkin banyak orang Jawa di sini, kalau orang Jawa kan kalau ngomong bicara monggo, jenengnya sopo gitu ya. Tapi kalau orang Tegal lain ya, keluarga papi saya kalau ngomong, layak-ayak, nyeng, gak ngerti, nyeng gitu ya. Itu keluarga papi saya kayak gitu, saudara ya. Kemudian papi saya menikah dengan my mom. Mami saya itu Indo-Belanda, Jerman. Nah kemudian setelah menikah, lahirlah saya seperti ini, saudara ya. Casingnya agak-agak kebule-bulean, tapi perutnya asli Tegal banget, saudara ya. I love Indonesian food so much. Dan kemudian sekitar 20 tahun yang lalu, saya ketemu dengan seorang pria, saudara ya. Dan kami berpacaran kurang lebih 10 tahun, dan sekarang sudah menikah 11 tahunan, saudara ya. Dan pria itu adalah suami saya sekarang, yang sering juga kotba di sini, namanya pendeta Edward Supit. Ini dia, saudara ya, kalau saudara belum pernah ngeliat, percaya aja kata istrinya, suami saya gantengnya luar biasa, saudara ya. Namanya Edward Supit, punya kembaran, yaitu kembarannya namanya Brad Pitt, saudara ya. Jadi bisa dibayangkan, miripnya, kemiripan antara mereka berdua. Tapi suami saya punya Yesus di dalam hidupnya, itu yang lebih luar biasa, amin. Dan kami sudah dikaruniakan tiga orang anak. Yang pertama Rachel, perempuan, usianya 10 tahun. Kemudian adiknya, JC atau Jacob, usianya 6,5 tahun, mau 7 tahun, sebentar lagi, saudara. Dan tujuh minggu yang lalu, saya baru dikaruniakan seorang bayi ya. Jadi baby-nya baru tujuh minggu, saudara, umurnya. Ini waktu foto, kira-kira ya sekitar tujuh minggu kurang umurnya. Laki-laki juga. Jadi ada Rachel, ada Jacob, dan yang terakhir namanya Edward Junior, saudara ya. Dinamakan setelah papahnya, jadi dipanggilnya EJ. Dan kami sangat bersuka cita di dalam Tuhan, karena kami percaya ketika keluarga kuat, ketika ada kesatuan di dalam keluarga. Maka di dalam persatuan itu, maka berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan. Di dalam kesatuan akan ada kekuatan yang luar biasa. Jadi hari ini saya punya kerinduan. Saya selalu berdoa sama Tuhan, God you're always number one in my heart. Tuhan selalu nomor satu di dalam hati saya. Tapi nomor dua Tuhan, saya mau menempatkan keluarga di atas segala-galanya. Puji Tuhan, saya dengan suami kami boleh berkotbah kemana-mana, tapi senantiasa keluarga is always number two. Selalu keluarga diutamakan dibandingkan dengan pelayanan. Karena apa? Karena kami berdoa punya prinsip sebaiknya untuk menjadi berkat di dalam terlebih dahulu. Menjadi berkat bagi istri, bagi suami, bagi anak-anak. Sebelum kami menjadi berkat di luar. Banyak orang terbalik, di luar mereka menjadi berkat luar biasa. Pelayanannya luar biasa, pekerjaannya luar biasa, kehidupannya luar biasa. Tetapi ketika mereka masuk ke dalam rumah mereka, istri, suami atau anak-anak mereka gak bisa melihat kehebatan daripada orang itu. Karena apa? Karena mereka tidak menjadi berkat di dalam. Tapi hari ini saya percaya, Tuhan Yesus cinta keluarga. Dan Tuhan Yesus mau memulihkan keluarga-keluarga. Yang mohon mari kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi dia. Hari ini saya akan berkotbah mengenai menguasai, kuasailah dirimu. Kenapa? Karena banyak rumah tangga-rumah tangga, kehidupan kehidupan Mbak-Mbak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bisnis-bisnismen, pegawai-pegawai. Rumah tangganya tidak bahagia. Rumah tangganya tidak seperti yang mereka harapkan. Karena ada satu sebab, yaitu hal tidak bisa menguasai diri. Tapi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Galatia 5, ayat 22-23. Ini adalah buah roh, Galatia 5, ayat 22-23. Saya rindu mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan karena iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Biar telinga kita mendengar, iman kita dibangkitkan ketika kita mendengar firman Tuhan. Galatia 5, ayat 22-23. Kita akan baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang akan hal-hal itu. Dengar saudara, apakah itu, apa buah roh itu? Kalau kita punya pohon saudara ya, pohon rambutan, buahnya pasti buah rambutan. Kalau kita menanam pohon mangga, buahnya pasti pohon mangga. Dan sama, roh Allah ada di dalam hidup kita. Roh kudus ada di dalam kehidupan kita. Sehingga harusnya yang berbuah, yang keluar dari setiap orang percaya adalah buah yang bernama buah roh. Apa itu buah roh? Buah roh ialah kasih. Orang Kristen harus penuh dengan kasih, kemudian sukacita, walaupun badai, tantangan, menghadang. Tapi kita percaya, sukacita Allah kita miliki dalam kehidupan kita sehingga kita tidak takut dan tidak gentar. Ada damai sejahtera, damai sejahtera yang model apa? Damai sejahtera Allah berbeda dengan damai sejahtera dunia. Damai sejahtera dunia, kalau kaya, damai. Kalau ada uang, damai. Gak ada perang, damai. Tapi kalau Tuhan izinkan diambil semuanya itu. Udah gak ada kekayaan lagi, udah gak ada uang lagi, terjadi perang di mana-mana. Orang dunia tidak merasa damai lagi. Tapi damai sejahtera Allah berbeda. Damai sejahtera Allah itu berasal dari dalam hati kita. Ada di dalam hati kita. Tidak tergantung oleh apa yang ada di seling kita. Artinya pada saat kita kaya, kita akan damai. Pada saat Tuhan izinkan kita bangkrut, damai itu akan tetap ada. Tidak dipengaruhi oleh dari luar. Kemudian apa lagi buah roh? Ada kesabaran, orang Kristen harus sabar saudara. Jangan sampai orang bilang dulu dia gak sabaran. Sekarang udah bertobat, kenal Yesus, masuk keluar gereja. Tapi ternyata makin gak sabar lagi. Itu salah saudara ya. Kemudian apa lagi? Ada kemurahan. Murah hati menjadi orang Kristen dulu pelit luar biasa. Sebelum menjadi orang Kristen. Tapi setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan mau kita berbuah, yaitu kemurahan. Menjadi seorang pemberi, giver. The best giver yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Kemudian ada apa lagi? Kesetiaan. Setia dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, gak ada jalan pintas. Kita percaya kalau kita menata sedikit-sedikit kehidupan kita. Tuhan sudah janji masa depan kita yang penuh dengan kemenangan. Tapi banyak orang gak sabar ambil jalan pintas. Gak setia lagi sama Tuhan. Akhirnya mereka menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi kita harus tetap setiap di dalam Tuhan. Ada kelemah lembutan. Kelemah lembutan bukan berbicara saudara. Mengenai gerakan tubuh kita. Sehingga dulu yang bapak-bapak. Kalau ketemu karyawannya atau ketemu anak buahnya. Selamat pagi pak. Dan bapak ini akan berkata selamat pagi. Tapi dia berpikir wah sekarang kan udah harus lemah lembut. Jadi ketika disapa oleh anak buahnya di kantor. Dia akan berjalan selamat pagi pak. Dia akan berkata ya selamat pagi. Gak gitu saudara ya. Itu salah. Bicara mengenai heart. Bicara mengenai hati kita. Ada kelemah lembutan yang Tuhan ubahkan dari hati kita. Sehingga mudah untuk mendengar teguran firman Tuhan. Tidak menunjuk orang lain. Tapi berkata yes Lord. You speak to me. Kau berbicara kepada saya. Ubah hidup saya Lord. Saya mau menjadi lebih baik lagi di dalam Tuhan. Yang mau katakan amin. Dan yang terakhir ada penguasaan diri. Dan hari ini yang ingin saya bahas adalah mengenai penguasaan diri. Kenapa? Karena sekali lagi banyak orang-orang Kristian ini tidak bisa menguasai diri mereka. Sehingga rumah tangga akhirnya hancur. Hubungan dengan anak akhirnya hancur. Hubungan dengan orang kantor akhirnya hancur. Hubungan di marketplace akhirnya hancur. Why? Because mereka tidak bisa menguasai diri. Ada beberapa hal yang ingin saya bahas hari ini mengenai penguasaan diri. Yang pertama. Sebagai orang Kristen. Kita harus bisa menguasai diri kita dari amarah. Amarah. Amin sedara. Harus bisa menguasai diri kita dari amarah. Kenapa? Kita adalah orang-orang yang mudah terpancing emosi. Apalagi kita hidup di Jakarta. Macet dimana-mana. Sedikit ada kemacetan. Ada orang nyalip mobil kita. Emosi sedara. Marah sekali. Dan kemudian sedara yang sering kali saya perhatikan adalah seperti ini. Kita sebenarnya jarang sekali marah dengan orang yang kita kenal. Atau orang yang kita berinteraksi. Tapi yang jarang. Contoh di gereja. Sudah ketemu dengan teman cuma seminggu sekali pelayanan di tempat ini. Atau sudah ketemu dengan sesama jemaat cuma seminggu sekali di tempat ini. Kemudian nanti di luar sedara. Waktu sudah masuk ke lift. Mungkin berdesak-desakan. Terus jemaat yang satu lagi tidak sengaja nginjek kaki sedara. Dan waktu keinjek sedara. Sedara gak marah. Sedara bahkan bilang oh it's okay gak apa-apa. Injek satu lagi juga boleh. Gitu sedara ya. Tapi kalau yang melakukan itu adalah orang yang dekat dengan kita. Yang melakukan itu adalah orang yang kita kasihi. Yang melakukan itu mungkin istri kita. Suami kita. Anak kita. Kita lepas kontrol. Kita gak bisa lagi mengendalikan emosi kita lagi. Kita marah-marah sedara ya. Kita terpancing emosi. Nah siapa sih orang-orang yang dekat dengan kita? Ya itu. Mungkin suami, istri, anak, pembantu di rumah. Justru dari sinilah ujian-ujian itu Tuhan izinkan terjadi. Saya punya anak tiga sekarang. Tapi ketika saya lagi hamil. Anak yang terakhir. Sekitar dua bulan pertama saya mengalami morning sickness. Sehingga seringkali saya cuma terbaring di tempat tidur ya. Gak terlalu banyak kegiatan. Karena mual-mual. Pulang sekolah, anak saya waktu itu masih TK. Yang namanya Jacob. Dia pulang. Kemudian dia ke tempat tidur saya. Kangen dengan maminya. Kemudian dia mulai cerita. Dia katakan gini. Mami, mami. Tadi aku di sekolah. Aku main basket, mami. Kemudian mami. JC bikin gol katanya. JC bisa masukin bolanya. Kemudian dia mulai berdiri, saudara. Memperagakan cara dia memasukin bolanya di sekolah. Kemudian saudara saya bilang sama dia. Jess, mami lagi sakit. Kamu duduk aja. Jangan loncat-loncat. Nanti jatuh kena mami. Sekali diperingatkan, dia duduk. Kemudian dia cerita lagi dengan semangatnya. Mulai loncat-loncat lagi. Saya katakan, JC sit down. Saya bilang. Kalau kena mami, sakit. Mami juga punya dedek di sini. Sakit nanti kasihan dedeknya. Ketiga kalinya dia gak tahan, saudara. Dia berdiri lagi. Dia loncat-loncat lagi. Dia mau cerita betapa dia hebat bisa masukin bola basket. Keringnya. Dan apa yang terjadi, saudara. Yang ketiga kalinya. Dia jatuh. Jatuhnya gak kemana-mana. Jatuhnya ke maminya, saudara ya. Sakitnya luar biasa. Beratnya hampir 30 kilo, saudara ya. Puji Tuhan jatuhnya di belakang ya. Gak di depan. Dan saudara tahu apa yang terjadi saat itu dalam diri saya. Saya terpancing emosi. I was so mad. Saya marah sekali. Dan saat itu seketika itu juga tangan saya langsung angkat, saudara. Rasanya saya pengen pukul dia sekenceng-kencengnya. Supaya dia juga merasakan sakit yang saya rasakan. Tapi puji Tuhan. Roh kudus ada di dalam hidup saya. Roh kudus ingatkan saya, saudara. Ketika saya angkat tangan siap mukul dia. Saya lihat air mukanya. Seperti berkata, Mami, aku gak sengaja, Mami. Dan saat itu. Instead of memukul dia. Bukannya saya memukul dia. Tapi saya ngelus dia. Dan saya katakan, It's okay, darling. Jangan dilakukan lagi ya. Dan saya bisa lihat raut mukanya. Seperti berkata, Yes, Mami. Thank you, Mami. Udah maafin aku. Lihat, saudara. Kita sering terpancing emosi dengan anak-anak kita. Mungkin sudah mengamai hal yang sama. Anak udah diperingatkan berkali-kali gak nurut. Dan kita mulai marah. Anak kok lari-larian kesana-kesini ya. Kemudian kita mulai ambil anak kita. Kita mulai pukulin anak kita. Kita mudah terpancing emosi. Tadi malam, Saya dengan suami kami baru konseling satu keluarga. Sampai lima jam, saudara ya. Kenapa? Karena waktu kecil, Sang Papa selalu pukulin anaknya. Sekarang anaknya udah kuliah. Dan Papanya berkata, Anaknya seakan-akan gak respect dia. Anaknya seakan-akan sekarang gak mau dengerin apa kata dia. Anaknya udah gak mau ke gereja lagi. Anaknya malah merokok, dia bilang. Dan kemudian setelah itu, Kita mulai konseling dan kita melihat. Ternyata ada kepahitan yang ditimbulkan oleh Sang Ayah Kepada anak. Anaknya begitu benci sekali. Setiap sedikit salah dipukul Papanya. Setiap sedikit salah dipukul oleh Papanya. Sudah terkasih, saya mau katakan. Boleh memukul anak, Tapi kita harus pilih-pilih, saudara. Kapan waktunya? Karena Alkitab juga mengajarkan kita. Tapi banyak orang, Sedikit masalah pukul anak. Akhirnya anak menjadi kepahitan di dalam kehidupannya. Banyak persoalan begitu kecil. Persoalan bisa diselesaikan dengan begitu mudahnya. Tapi emosi kita terlalu tinggi, saudara. Persoalannya ibaratnya cuma seperti tahu, saudara. Tahu itu gampang dihancurin pakai tangan juga bisa. Tapi kita datang dengan membawa golok yang besar. Kita pukul tahu itu, saudara. Kita hancurkan tahu itu. Untuk apa, saudara? Tidak ada gunanya. Masalah kecil. Seringkali kita selesaikan dengan emosi yang sangat besar. Tidak akan membawa hasil yang baik. Siapa lagi, selain anak? Di rumah kita ada pembantu, kan, saudara? Di rumah saya juga ada pembantu. Seringkali Tuhan taruh pembantu untuk menguji kita supaya sabar dan bisa menguasai diri. Pembantu tahu persis gimana tingkah laku Tuhan, ya, saudara, di rumah. Pembantu saya namanya Bibi. She's very unique. Tuhan taruh dia di dalam kehidupan saya. Yang namanya Bibi, saudara, ya. Ini kalau dibilangin A, yang dia lakukan B. Dia di foto, dia enggak tahu kalau fotonya mau tampil di sini. Suatu kali, saya siap untuk pelayanan. Karena saya tomboy, saudara, saya enggak bisa do my hair by myself, ya. Jadi ada tukang salon yang ke rumah. Dan saya bilang sama Bibi, saya tinggal di lantai dua, di kamar saya lantai dua. Bibi, tukang rambut saya sudah datang belum? Gitu kan. Kemudian Bibi gini, ya, ya, ya. Dia lari ke bawah. Saya pikir dia mau ngecek tukang rambut saya sudah datang atau belum. Dia lari lagi ke atas, dia bawa gunting, saudara. Dan saya tanya, untuk apa gunting? Loh, Ibu mau gunting rambut, kan, katanya. Oh, no, pokoknya apa yang saya katakan, dia lakukan yang berbeda. Tapi saya percaya, Tuhan, taruh dia untuk membuat saya bisa menguasai diri saya. Satu kali di rumah kami, taman di depan, tanemannya sudah jelek sekali. Dan kemudian kalau hujan sudah becek, saya bilang sama suami saya, kita bikin taman kering saja. Oke, kata suami saya. Kemudian sebelum saya berangkat ke kantor, saya sudah janji dengan tukang taman untuk datang. Saya bilang, nanti ketemu dengan Bibi saja. Saya kasih tahu Bibi, tanemannya mana yang mau dipotong, mana yang enggak. Kemudian saya bilang sama Bibi, Bibi, tukang tanaman mau datang, nanti semua tanamannya diangkat saja, semuanya saya bilang. Nanti mau diganti yang baru punya, angkat semua. Tapi Bibi, ada dua palem botol yang sudah kami tanam lama sekali, jadi tanamannya sudah bagus sekali. Yang dua ini, jangan ya, oke, kata dia. Benar, Bibi, benar. Kemudian saya naik ke mobil, suami saya di mobil bilang, Liv, Liv, kamu tahu Bibi kan salah terus, coba diulang lagi. Saya turun lagi dari mobil. Saya bilang, Bibi, coba ulangin. Apa yang saya bilang? Semuanya boleh diangkat. Yang ini dua, katanya, palem botolnya enggak boleh. Waduh, pinter Bibi. Suami saya masih belum puas. Are you sure? Katanya, I'm sure. Udah deh, kita harus berpikir positif, saya bilang gitu. Suami saya turun. Saya bilang gini, Bibi, Bibi peragain deh tunjuk pohonnya, katanya gitu. Sampai diperagain. Ini ya Pak, ini semua ini boleh diangkat, katanya. Yang ini dua enggak boleh ditunjuk, saudara ya. Puji Tuhan, pinter. Kami ke kantor gereja. Pulang dari kantor gereja, saudara tahu apa yang terjadi? Semuanya masih ada. Palem botolnya udah enggak ada, saudara ya. Saya coba bilang, Lord, Lord, Lord. Ajar saya untuk bisa menguasai diri saya. Karena kalau enggak, rasanya dia pengen marah, saudara ya. Tapi saya pikir untuk apa? Marah untuk sebuah palem botol. Saya tegur dia baik-baik. Wah, dia minta maaf. Dia bilang, oh gitu ya, katanya. Dan bahkan dia berkata, Bu, saya ganti deh berapa harga palem botol ya. Dan saya kata, enggak, enggak perlu. Seringkali Tuhan taruh seseorang di dekat kita, saudara. Untuk membuat kita bisa menguasai diri kita. Siapa lagi? Supir. Ya kan? Saudara mungkin yang punya supir, tahu deh. Supir kita juga paling tahu nih nyonya-nya atau tuannya sabaran atau enggak. Saya dikasih sama Tuhan buat membuat diri saya bisa menguasai diri lewat supir saya. Fotonya dikeluarin. Ini tampang supir saya, saudara ya. Udah kerja 8 tahun. Dia unik, saudara. Kalau saya mau pelayanan, rumah kami di Kebon Jeruk. Jadi ada tol atau jalan biasa. Dia akan nanya, Bu, mau lewat tol atau lewat jalan biasa? Saya pikir-pikir, waduh jalan biasa sekarang udah mulai macet karena ada busway di mana-mana. Saya akan bilang sama dia, Dir, lewat tol aja. Terus dia bilang gini, saudara. Dia udah nanya, saya udah jawab. Terus dia akan jawab seperti ini, jangan deh lewat jalan biasa aja, kata dia gitu. Lah ngapain nanya, gitu kan, saudara kan. Jadi saya udah sering diuji sama supir saya. Satu kali, saya ada rapat di gereja, kemudian saya udah agak telat. Supir saya udah nunggu di depan pintu, siap dengan mobilnya. Saya keluar, saya bilang sama Bibi, saudara ya. Bibi masukin barang-barang saya ke mobil, sama Bibi dimasukin. Dia buka pintu di belakang pintu supir, dia masukin tas kerja saya, laptop, semuanya dimasukin ke situ. Pas saya udah buru-buru, saya mau masuk mobil, saya gak bisa masuk, karena barang-barang kan udah di situ. Jadi otomatis saya harus pindah ke bagian sebelah sana. Jadi saya tutup pintu mobil, saudara. Saya muter, saya pindah. Sudah tau apa yang terjadi? Supir saya udah kabur ya. Dia pergi, saudara, meninggalkan saya. Dan saat itu yang luar biasanya, baru tiga hari, handphonenya kecopetan. Jadi dia gak punya handphone. Jadi saya teriak, Dir, balik, hei, hei. Dia gak denger, saudara. Kemudian saya masuk ke dalam, saya tau saya sedang ada rapat, orangnya udah datang, saya benci untuk telat, saudara ya. Dan saya katakan, oh Lord, keselnya luar biasa. Dan saya mulai teringat kesalahan-kesalahan supir saya. Tapi kemudian di situ saya berkata, no, 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 no. Itu masalah dunia, itu pemilihan masalah atas orang dunia. Orang dunia, kalau ini orang salah kita akan ingat terus kesalahan dia. Tapi Tuhan kita, dia gak pernah ingat-ingat dosa-dosa kita. Amin, saudara. Jadi saya bilang, enggak, saya berdoa Tuhan, redakan amarah saya. Jangan sampai saya marah sama supir saya. Saya telepon ke kantor gereja, satpam yang angkat. Saya bilang, Pak, supir udah datang? Belum, Bu, katanya. Kalau supir saya datang, bilang dia suruh balik langsung ke rumah. Oh iya, iya, kenapa Bu ada yang ketinggalan? Ada, saya yang ketinggalan, saya bilang. Oke, katanya. Supir saya datang, saudara. Ah, tapi puji Tuhan saya udah berdoa ya. Sehingga saya gak marah sama dia, gak meledak walaupun kesel ya. Kemudian dia datang, tapi dengan muka setengah mau ketawa ya. Setengah ketakutan, saudara ya. Dan dia bilang, maaf Bu, maaf Bu katanya. Dan saya pikir waktu pintu dibanting, Ibu udah masuk ke dalam, katanya. Saya gak tau kalau Ibu ketinggalan, katanya. Dan kemudian dia katakan, dan selama perjalanan Bu, katanya. Saya ngobrol sama Ibu, kata dia gitu. Saya bilang, itu akibatnya. Ninggalin hamba Tuhan, ada roh lain yang masuk. Saya bilang, sabar, saudara. Seringkali hal sepelnya seperti ini ya. Membuat kita gak bisa mengontrol diri kita. Nah, hal-hal kecil yang terjadi sehari-hari. Jadi justru disitulah ujian kehidupan kita dari Tuhan. Seringkali kita melihat, wah ini ujian yang berat Tuhan. Oh, ujian ini begitu berat. Karena ternyata mungkin seseorang diambil dari kita. Ada meninggal keluarga kita. Benar, saudara. Tapi ujian kecil merupakan pembentukan proses yang terjadi setiap hari. Supaya kita menjadi orang-orang Kristen. Yang sungguh-sungguh bisa mencintai Tuhan lebih lagi. Amin, saudara. Siapa lagi sih orang yang dekat sama kita? Pasangan hidup kita, saudara. Yang datang suami istri katakan amin ya. Tuhan taruh suami kita. Atau Tuhan taruh istri kita. Orang yang sangat kita cintai. Yang kita seringkali bilang, I love you so much. Tapi ternyata paling sering kita marahin, saudara. Ternyata emosi kita paling enggak tahan dengan suami atau dengan istri kita. Puji Tuhan, kami sudah 20 tahun bersama-sama. Saya bisa katakan, I'm so lucky to have my husband. Saya orang paling beruntung di dunia. Punya suami seperti suami saya. Romantis, saudara. Masih sampai hari ini bukain pintu mobil buat saya. Bukan cuma pacaran saja, sampai saat ini. Seringkali masih kirim bunga, saudara. Kasih surprises, kejutan-kejutan kecil. Beberapa saat yang lalu, habis pelayanan di daerah Sudirman juga. Dia telpon saya di Akatan Rift, ketemu makan siang. Saya nyusul di restoran. Dan ketika saya duduk di restoran dengan dia berdua, saudara ya. Kita enggak banyak bicara karena mata dengan mata memandang. Dan ada bahasa cinta, saudara ya. Jadi enggak perlu lagi bicara bahasa Indonesia. Kemudian tiba-tiba, waiternya datang. Dan waktu waiternya datang, dia bawa satu buke bunga. Dan dia katakan, Ibu Levi. Saya bilang, iya, ada kiriman bunga. Kiriman bunga dari siapa di restoran, saudara? Ternyata dari suami saya tercinta. Surprise, saya enggak lagi ulang tahun, enggak lagi apa-apa. Gimana, hati ini enggak klepek-lepek, saudara ya. Wow, saya bilang, thank you, Jesus ya. Tapi saya mau bilang, tapi sudah jangan bilang sama suami saya. Kita itu berbeda banget ya. Ada hal-hal yang sering bikin saya emosi dengan dia. Contoh, saudara. Saya tadi bilang, saya koboy. Saya dandan lima menit selesai. Suami saya, saudara jangan bilang ya, dandannya satu jam, saudara ya. Ntar pura-pura enggak tahu aja kalau ketemu suami saya. Dan kemudian saya bilang, karena saya koboy, kadang-kadang kalau pergi ke pesta, saya enggak bisa dandan sendiri, saya ke salon. Keluar dari salon, saya telepon. Darling, I'm finished, I'm done. Saya sudah selesai. Saya bentar lagi sampai rumah, kamu sebaiknya ganti baju cepetan. Kita mau pergi ke pesta kawinan. Oke, kata dia. Saya sampai di rumah, saya ganti baju. Dia masih di kamar mandi, saudara ya. Saya ketok-ketok, cepet dong. Saya bilang, ini udah jam tujuh. Saya bilang, mau sampai jam berapa sampai ke tempat pesta. Sudah tahu? Dia katakan, iya masih mandi. Saya tunggu di luar, udah cantik-cantik, saudara ya. Kemudian saya masuk lagi ke dalam. Masih di kamar mandi. Saya ketok-ketok, saya buka pintunya, lagi ngapain? Lagi pakai hair dryer. Udah mulai kesel, saudara. Kemudian saya keluar lagi, saya tunggu lagi. Berapa menit lagi? Lima menit, kata dia. Sepuluh menit, nggak keluar. Saya masuk lagi, masih di posisi yang sama. Depan kaca, depan kamar mandi, saudara di kamar mandi. Lagi pakai hairspray. Saudara, sering kali hal ini memancing emosi. Tapi saya berpikir, Tuhan, kalau saya kepancing emosi, saya bisa nyesel di pesta. Di mobil, kita kan marah berarti kan. Kalau saya kepancing emosi, banyak kerugian yang akan terjadi. Di mobil yang harusnya kita gandengan tangan, nggak gandengan tangan. Yang harusnya mungkin kita ngobrol enak-enak, yang hatu lihat ke kiri, yang hatu lihat ke kanan. Apalagi di pesta, saudara. Orang kalau ke pesta lagi berantem, paling nggak enak. Malu, kenapa? Kalau saya makan banyak, suami sentar ketawain saya. Lagi berantem, makannya banyak. Kalau nggak makan, rugi, udah kasih angpau, nggak makan lagi, saudara ya. Jadi kan serba salah. Jadi saya pikir, ah udah deh, jangan marah. Saya doa sama Tuhan, untuk bisa belajar menguasai diri. Nah, dalam kehidupan kita juga. Mungkin istri kita, suami kita, Tuhan, taruh, seringkali membuat kita kesel. Seringkali untuk menguji, apakah kita bisa menguasai diri kita. Dengan kekuatan kita, kita nggak akan sanggup. Tapi bersama Yesus, saya percaya, kita mampu lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Yang percaya kita beri tepuk tangan yang dahsyat buat Yesus Kristus. Yaakobus 1, ayat 19-20. Di sini berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Yaakobus 1, ayat 19-20, ada di layar, saudara. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Katakan lambat untuk marah. Kenapa kita harus lambat untuk marah? Sebab, kata firman Tuhan, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amarah kita, Tuhan bilang, tidak mengerjakan kebenaran di hadapan dia. Kenapa? Karena orang yang suka marah, atau kemarahan, ketika orang marah, dia akan ambil keputusan yang salah. Wah, orang yang marah, saudara, dia enggak akan bertindak dengan benar. Dia akan mulai bertindak dulu pikirnya belakangan, sehingga akhirnya menyesal. Orang yang sedang marah, atau amarah manusia, akan membawa kepada kehancuran. Tapi buah roh, kesabaran, penguasaan diri, akan membawa kita kepada berkat-berkat Tuhan. Jadi pilihan ada di tangan saudara, mau kehancuran, atau mau berkat Tuhan. Kalau kita mau berkat Tuhan, jadilah orang yang sabar, yang bisa menguasai diri kita. Maka perkara-perkara luar biasa, janji-janji Tuhan saya yakin akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan, amin. Oke, yang kedua saudara, tadi penguasaan diri dari amarah. Kita harus bisa menguasai diri kita dari apa lagi? Yang kedua, kita harus bisa menguasai diri kita dari perkataan yang sia-sia. Banyak orang Kristen yang saya dengar, walaupun sudah ke gereja 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tapi ketika mereka berbicara, enggak ada penguasaan diri. Bicaranya kasar, bicaranya negatif, bicaranya seperti orang yang enggak punya pengharapan. Ketika ada masalah, ada tantangan, mereka bicara seakan-akan Tuhan enggak bisa menyembuhkan. Seakan-akan Tuhan enggak bisa memberikan pemulihan. Bahkan, suami istri di dalam keluarga ketika marah, perkataan yang keluar bukan perkataan berkat. Tetapi justru yang keluar ada perkataan-perkataan kutuk. Dan hari ini, Tuhan kembali dengan kasihnya mau berkata. Kuasailah diri kita dari perkataan yang sia-sia. Kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Yuk kita baca yuk sama-sama saudara. Satu, dua, tiga. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya memperoleh kasih karunia. Jangan ada perkataan kotor. Kalau kita dengar perkataan kotor, kita pikir perkataan-perkataan yang jorok, yang enggak patut didengar. Tapi ketika saya buka New King James versionnya, disini dikatakan let no corrupt words. Jangan sampai ada perkataan yang sudah dikorupsi oleh iblis saudara. Perkataan seperti apa yang dikorupsi oleh iblis? Yaitu perkataan yang sia-sia. Perkataan yang ngawur, perkataan negatif, perkataan tanpa harapan, perkataan seakan-akan kita enggak punya masa depan. Itu perkataan yang sudah dikorupsi oleh iblis. Dan ini yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Satu kali saya pergi belanja di Carrefour, belanja bulanan sama suami dengan dua anak. Anak-anak saya paling senang kalau belanja bulanan, saudara. Kemudian kami bawa troli kami ke parkir mobil. Kami buka bagasi belakang mobil untuk masukin barang-barang. Pada saat itu saudara tahu apa yang terjadi? Dua mobil. Jadi ada satu mobil, terus ada satu mobil ini lagi. Mobil kedua di sebelah kanan kami. Suami istri lagi berantem, saudara. Mengerikan sekali. Sama-sama dikuasai emosi, sama-sama enggak bisa menahan diri dari perkataan yang sia-sia. Istrinya marah ke suaminya, suaminya marah ke istrinya. Sampai suatu saat, istrinya bilang gini sama suaminya. Hei lo, suami gila katanya gitu. Suaminya marah dibilang gitu. Suaminya bilang nunjuk lagi ke istrinya. Elo, istri kayak setan katanya gitu saudara. Wah, dalam hati saya kenapa mau kawin sama orang gila, kawin sama setan ya kan. Dan kemudian anak saya, enggak jadi beresin barang, ngeliatin saudara. Dua-duanya nonton. Dan kemudian saya bilang, eh, ayo-ayo kita pulang udah selesai. Anak saya bilang, tunggu dulu mami, lagi seru mami katanya. Wah, jadi bahan tontonan sampai saat pam datang. Perkataannya mengerikan saudara. Perkataannya sungguh-sungguh sia-sia. Perkataan-perkataan iblis keluar dari mulut bibir mereka. Saya percaya ketika mereka dalam keadaan baik-baik, mereka pasti bicaranya beda. Pasti bilang, aduh si cantik, aduh kangen, aduh sayangku. Tapi ketika ada masalah yang keluar, sudah berbeda. Karena tidak ada penguasaan diri lagi. Kita enggak usah jauh-jauh. Kita seringkali keluar perkataan ragu-ragu. Apa benar Tuhan bisa pulihkan saya? Yang masih jomblo mungkin berkata, apa benar Tuhan ada jodoh yang terbaik buat saya? Mungkin yang miskin berkata, Tuhan apa benar aku bisa diperkaya? Hari ini saya mau bilang, kuasai diri kita. Koreksi apa yang keluar dari mulut bibir kita. Karena perkataan kita seperti benih. Kalau yang keluar benih negatif, maka pohon itu akan tumbuh dan berbuah negatif. Apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang terlepas di bumi akan terlepas di surga. Lepaskan perkataan-perkataan yang luar biasa saudara. Perkataan membangun, perkataan yang dasyat, perkataan-perkataan berkat. Maka itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Yang setuju kita beri tepuk tangan yang dasyat sekali lagi buat Yesus Kristus.